Intro Inilah sejumlah lukisan pensil hasil karya Cepi Subandi Seorang pemuda bertalenta warga desa Cipadak, Kecamatan Cilber, Kabupaten Cianjur Hasil karya seni Cepi telah banyak dipesan oleh kalangan warga biasa hingga seorang pejabat Kebanyakan konsumen memesan lukisan foto pribadinya untuk dilukis melalui foto yang dikirim lewat aplikasi pesan singkat media sosial Walau dengan menggunakan alat yang cukup sederhana, namun gambar hasil lukisan Cepi cukup bagus Hingga pesanan demi pesanan terus mengalir di handphone android miliknya Cepi mengaku, satu pesanan lukisan bisa diselesaikannya selama satu minggu Tergantung kesulitan dari gambar yang diminta untuk dilukis olehnya Namun sayang, pendapatan hasil keterampilan melukisnya belum bisa memenuhi kebutuhan hidup untuk sang istri dan anak yang dikandungnya Akhirnya, Cepi pun memutuskan untuk bekerja di sebuah minimarket untuk menutupi kebutuhan sehari-hari Keterampilan melukisnya masih terus dijalankan Sebagai cara untuk mendapatkan penghasilan tambahan Demi keluarga tercinta Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Berikut hasil wawancara radar Cianjur Dengan Cepi Subandi, seorang pemuda bertalenta warga desa Cibadat Terima kasih telah menonton! 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 mungkin HPnya lowbed atau apa enggak kalau dulu pernah sambil sambil menggambar sambil di harus di casit Oke karena kan sudah ada HP baru sempet nah kan hasil karya akan ini eh berapa sih kalau boleh tahu hasil kerja akan jadi diapresiasi berapa oleh oleh pamesannya kalau pernah diapresiasi yang boleh tunjukkan ini ini saya cerita itu ini gambar CEO Alphamart ya Pak Hans Prawira waktu itu pernah di DM sama beliau terus lanjut ke chat WA cerita-cerita tentang keluarga mungkin latar belakang saya terus habis itu beliau ngasih pocar belanja oke terus yang yang langsung diberikan pembayarannya tuh berapa sih terbesar yang pernah akan terima pernah orderan ukuran A2 itu ada tujuh apa lima wajah kalau itu 500.000 itu sistemnya gambarnya persatu aja atau satu skirt aja sih di kalau orderan tergantung ukuran sama banyaknya wajah tergantung kerumitan juga oke Kang eh terakhir kan kalau nggak salah akan juga mendapat ataupun memberikan cindramata untuk Bapak Bupati dalam acara Desa Manjur ya kan apa yang yang didapat kesan dari Pak Bupati kan waktu itu waktu itu Pak Bupati ya bilang keren keren bagus terus eh kan rencananya kedepan apakah akan semakin ditingkatkan dalam segi seni lukis akang atau yang memadai dan juga media yang mungkin belum pernah menjadi kanvas kedepannya mungkin bisa beli kanvas kita ngelukis pakai alat-alat yang layak yang standar yang standar untuk seorang pelukis kayak gitu mudah-mudahan bisa sekarang kan masih pensil warna biasa pensil biasa terus di kertas yang biasa juga oke mudah-mudahan bisa baik baik Kang eh akan kan sekarang udah bekerja ya Ketika mungkin ada perhatian dari pemerintah ataupun pemerhati seni dan memfasilitasi akan dengan alat-alat yang lebih baik kira-kira memilih apa milih bekerja atau meneruskan seni karya akan ini kalau lihat dari situasi sih bekerja mungkin terlalu semuanya kan kalau dari gambar kayak gini kan jarang juga yang lebih satu bulannya paling ada 3 paling banyak tiga atau empat kadang satu bulan juga gak ada yang order pernah yang sekarang jadi belum bisa menjadi apa pendapat penghasilan tetap ya mungkin sedikit harapan buat kedepan dalam hal seni lukis ini seperti apa sih Kang apakah dalam selama ini akan ikut dalam satu komunitas atau mungkin di wilayah kecamatan Cibadak sendiri ada komunitas yang sama ataupun orang pelaku pelukis bersama seperti aku untuk di daerah Cibadak mungkin ada ya satu dua orang jadi belum belum banyak yang suka pelukis kayak gini paling juga baru ikut di kabupaten ada sih banyak lumayan di Cianjur yang ikut yang lukisnya kayak gini dari desa Cibadak Cibaber Taufik Winata Radar Cianjur mengabarkan Cibadak Cibaber Taufik Winata Radar Cianjur